hai oke ketemu lagi dengan encik disini nanti sini akan memberikan tutorial atau tips and trik mengenai bakso simulatornya temennya kita disini menggunakan bakso simulator versi terbaru yaitu versi 0.4 t3 gimana di konten ini kita akan membahas mengenai bagaimana kalau kita beli semua blueprint ya untuk membuka ruangan di rumah kita ya teman-temannya karena gue belum pernah untuk meluaskan rumah kita jadi di konten ini kita akan membeli semua blueprint yang ada di bakso simulator operator untuk tujuannya adalah memperluas rumah yang kita huni saat ini ya teman-teman ya Apakah kalau udah penasaran Bagaimana caranya dan bagaimana penampakan rumahnya kalau kita buka blueprint ini Bagaimana kalau melihat rumah kita semakin luas Apakah menarik jangan lupa untuk selalu tinggalkan like comment dan subscribe dahulu sudah terima kasih banyak lanjut kita ke kontennya untuk membeli semua blueprint untuk memperluas rumah kita let's go Oke kita sudah berada di dalam rumah yang akan kita lebarkan yang pertama kita lihat dari rumah ini adalah setiap ruangan ini ada pakernya teman-teman tuh jadi kita tidak bisa untuk masuk kita harus beli sebuah blueprint dulu ya di tempat kayu tadi ya peti kayu tadi itu agar kita bisa masuk seperti ini teman-teman nah nih jadi kita perlu untuk membuka seperti ininya temen-temen tuh kan tuh seperti itu ya temen-temen ya jadi kita hanya dikasih dua ruangan sementara yang gratis satu ini dan dua adalah kamar mandi ini temen-temen ya jadi langsung aja kalau begitu temen-temen kita akan beli semua ya borong ya borong semua blueprint yang ada di PT kayu ya temen-temen kira-kira harganya harganya berapa kalau enggak salah gue inget untuk harga yang pertama itu ada 12 juta untuk gudang lalu untuk ruangan dapur itu adalah 24 juta lalu ada ruangan kamar tidur itu dan 24 juta untuk versi PC ya temen-temen ya untuk versi apk nya berbeda temen-temen ya Nah di sini bisa lihat kalau untuk membuka gudang itu harganya ada 12 juta temen-temen ya selanjutnya di sini ada 24 juta untuk membuka ruangan dapur ya temen-temen ya selanjutnya yang terakhir ada membuka kamar tidur kedua ini adalah ruangan kamar tidur yang kedua karena yang pertama udah di depan ini adalah bagian yang kedua kita langsung beli aja semuanya karena uang kita cukup ya ada 85 juta gitu kan langsung aja kita beli yang gudang dahulu Oke mantap berhasil yang kedua kita membuka dapur Oke berhasil apalagi nih membuka taman Wow ada tamannya Oke kalau gitu membuka kamar tidur dahulu ya temen-temen ya Nah udah cukup duitnya 26 cukup ya Oh ada tamannya temen-temen berarti berarti kalau kalian buka gudang berarti ada tamannya temen-temen tuh nih ada taman tambahan berarti ya ini kalau kalau udah beli tiga-tiganya nanti ada taman ini kalau nggak kalian beli yang ruangan ini doang sih gudang doang sih harusnya kalau enggak gudang dapur tadi nanti ada membuka taman seperti ini ya temennya Oke kalau begitu Mari kita langsung saja untuk membeli taman ya teman-teman let's go mantap terlangsung cek ke rumah ya Bagaimana tampaknya dari ruangan gedung ruangan dapur ruangan kamar tidur dengan ruangan taman ya teman-teman ya langsung kita cek aja ke rumah ya teman-teman Apakah menarik Apakah worth it untuk dibeli let's go kita akan cek ke temen-temen ya ini di konten ini kita hanya review mengenai membeli semua blueprint untuk rumah ya sebenarnya ruangan apa nih ini ruangan yang di sini ini kan kamar tidur ya ini kamar tidur ini toiletnya ada apa nih kok yang aneh gitu banget mau atau gue di terus selanjutnya ada ruangan dapur ruangan teman-teman dapur itu sini nah ini dapur kayaknya nih terus di sini ini daerah gudang terus ada tamannya eh mantap sekali ada tamannya dikadik mantap sekali ya ada tamannya nih review taman anjing tamannya cuma rumput doang nih tapi baguslah Oke ada tamannya lah temannya di dalam ya bukan di luar ya masih di dalam teman ruangan gitu Kukira ada di depan rumah gitu kan tanemannya Oke lah kalau begitu lanjut di sini ini adalah untuk gudang mungkin ya dapur kalau nggak gudang kalau yang di sini adalah toilet kalau di sini adalah kamar tidur yang di sini ini sepertinya adalah dapur nih temen-temen dapur kalau nggak gudang juga ini ya temen-temen ya Oke seperti itu bisa jadi kita sudah berhasil untuk membeli semua blueprint untuk memperlebar rumah atau memperluas rumah ya jadi ada empat di sini adalah ruangan gudang ya kan ini kamar tidur ya ruangan gudang sebelah sana nih ini gudang ini taman nah ini taman ya lalu di sini ada dapur nah ini terus ada kamar tidur yang sebelah sini Oke teman-teman jadi seperti itu juga mengenai membuka ruangan atau blueprint dari rumah kita ya jadi rumah kita terlihat luas dan lebar ya teman-temannya kalau kalian mau beli juga nanti kalian juga beli dan membesarkan rumah seperti ini ya teman-teman kalau informasi ini sangat bermanfaat jangan lupa untuk selalu tinggalkan like comment dan subscribe dan saya saya ucapkan sampai jumpa di konten selanjutnya bye-bye kita baca-baca dulu saya tahu dapat enggak ada ya baca-baca